Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Gundul Ujul Kali ini kita ujul ke kebut binatang modern yang ada di kota batu Jawa Timur teman-teman Apalagi kalau bukan batu secret zoo Apa saja yang ada di dalamnya ini teman-teman Wah pastinya binatangnya banyak sekali ini ya Dan sebelum kita lanjut videonya jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share teman-teman Biar gak ketinggalan update terbaru dari channel Gundul Ujul Nah ini kebetulan batu secret zoo kita kesana pas baru buka ini teman-teman ya Setelah PSBB waktu itu Nah disini tiketnya 100 ribu Jam bukannya setengah 9 pagi sampai setengah 5 sore Nah jadi kalau misalnya sekarang lagi BPKM ini Kalau misalnya sudah selesai BPKM Silahkan teman-teman cepat-cepat kesini ya Nah apa saja hal-hal barunya silahkan teman-teman cek sendiri kesini Ini kalau anak usia berapa ya Pokok tingginya di atas 85 cm harus bayar penuh ini teman-teman Disini juga ada perlengkapan protokol kesehatan Cuci tangan juga disediakan Selamat datang di batu secret zoo Setelah beli tiket teman-teman kita langsung menuju pintu masuknya disitu juga ada tempat Cuci tangan lagi dan kita juga dipasangi gelang disini Nah ada hand sanitizer juga Kita dicek suhu juga disitu kalau di bawah 36 derajat ya kita boleh masuk kita memasuki lorong disinfektan juga disini Bio security Langsung kita disajikan zona hewan-hewan teman-teman Zona primata disini teman-teman Nah ini zona primata Disini ada macem-macem primata ya teman-teman ya Mulai dari Amerika Asia juga ada disini Afrika juga ada ya macem-macem disini primatanya Disini juga habitatnya tempatnya itu kandangnya dirancang semirip mungkin dengan habitat aslinya ini teman-teman Nah biar hewannya ini betah kira-kira ya Kandangnya macem-macem disini teman-teman Ada yang dari pangker kawat ada yang dari kaca ya macem-macem Disini juga naik turun nih tempatnya teman-teman ya Ada yang atas ada yang di bawah Lanjut setelah zona primata Nah kita bisa lihat juga disitu teman-teman Ada sebuah kolam gitu ya Kalau dari atas kelihatan itu buayanya berjemur Nah tapi sebenarnya ini aquarium teman-teman Kita nanti bisa lihat dari bawah aquariumnya itu yang isi buaya ini ya Di setiap kandang ini teman-teman ada keterangannya ya Disitu hewannya namanya apa asalnya dari mana Makanannya apa Terus beratnya berapa Biasanya matinya itu karena apa diburu atau Pembabatan hutan ya macem-macem Ada kura-kura juga disini Macem-macem hewannya disini teman-teman Ini ada juga kuda nil kecil ini ya Nah kalau yang besar ditaruh di safari farm gitu teman-teman Nah yang kecil taruh disini Di sebelah kandang kuda nil itu Nah ada pppan disini teman-teman Setelah itu juga ada warung-warungan disini teman-teman ya Buat teman-teman yang haus atau pengen makan ya Ada tempat duduknya juga Jadi di sepanjang perjalanan ini teman-teman Kita enggak terlepas dari kandang hewan ya Selalu ada kandang macam-macam hewan Ada rakun Nah ini dari Amerika Utara ini ya Asalnya Nah dan juga disini ada spot foto-foto teman-teman Nah disini ada foto-foto Duh teman-teman bisa foto bersama keluarga atau teman-temannya ya disini Nah ini hasilnya diambil disini Nah ini tempat fotonya Ada fotografernya 5.000 ya Di sebelah tempat foto ada kandang kambing gunung teman-teman Nah ini kambingnya Disitu juga ada toilet teman-teman ya Barangkali di tengah perjalanan ada yang pengen mendadak ke toilet Jangan khawatir karena ada toilet juga Nah ini di kandang yang pakernya pendek ini biasanya ada kabel listriknya ini teman-teman Hati-hati jangan pegang kawatnya soalnya ada listriknya itu ya Terima kasih telah menonton Nah setelah beberapa jarak tertentu Disini juga ada tempat yang terduh sekaligus juga buat duduk-duduk gitu ya Ada tempat duduknya juga Disekitaran tempat duduk itu juga ada kandang-kandang hewannya juga teman-teman Jadi kalau yang mau istirahat bisa duduk-duduk Kalau yang masih pengen tetap lihat hewan ya tetap bisa lihat Di kandang yang tidak jauh dari tempat duduknya Disini juga ada warung-warungan juga teman-teman Bisa beli minuman, bisa beli makanan disini juga Dan di sebelah warung itu juga ada toilet juga teman-teman Dan tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman Ini warungnya ini lengkap ya Snek-snek juga ada disini Lanjut ke zona reptil teman-teman Disini ada akuarium yang isinya itu reptil ya teman-teman ya Ada kaca-kacanya gitu Ada kura-kura, ada ular Ular kecil sampai besar ada disini semua ya Oh ini yang besar ini Nah ini ular robo ini ya Ada pokoknya keterangannya disitu ya teman-teman Buahnya ini Ular yang biasa hidup di semak-semak Ular yang biasa hidup di air gitu ya Ada juga kura-kura besar teman-teman Nah ini Kura-kura galapagos ya Disini juga ada hewan khas Indonesia teman-teman Nah ini goa komodo Pasti di dalamnya ini ada komodonya ini Nah ini komodonya ini Disitu juga ada keterangan tentang beberapa hewan yang ada di zona reptil ini teman-teman ya Kemudian juga ada bentuk telurnya kayak gimana besarnya seberapa Itu ada disini teman-teman Nah tengkoraknya juga dipacang disini Jadi kita bisa lihat gigi-giginya kayak gimana ular itu ya Soalnya gak mungkin kalau ular hidup kita lihat giginya itu Waduh kecil kemungkinan ya Ini tengkoraknya kita bisa lihat Ada juga charger gratis teman-teman Nah kalau yang baterainya habis bisa ngecas dulu disini ya Nah ini tempat duduknya terdengar ini teman-teman Oke karena anak saya ini kelaperan ini kayaknya Beli snack dulu Sebelum makan jangan lupa teman-teman ya Cuci tangan dulu pakai sabun teman-teman Lanjut berikutnya ke zona ikan-ikan teman-teman Nah disini ada akuarium ikan teman-teman Ini biasanya keren loh ini kayak masuk goa beneran ya Kayak goa karang gitu ya Tuh biasanya loh keren nih banyak lampu-lampu ya Terus tekstur-tekstur batunya itu kayak goa asli gitu ya Disini juga ada reptil reptilan juga Nah ini ikannya teman-teman Nah ini akuarium ikannya ini Macam-macam ikan ada disini nih ya Tuh ini ada belut listrik Nah ini belut listrik Tuh itu atapnya plafonnya ya Kayak di dalam goa ya Ada ikan Nemo juga Lobster Kepiting juga ada Nah kita juga bisa foto-foto Seolah-olah di dalam air ini teman-teman Nah ini support fotonya ini Sampai ada ikan hiu juga ini teman-teman Bintang lah Nah disini juga ada reptil reptilan juga ini teman-teman Ada iguana Ular Biawak Ini ular king cobra juga ada disini juga ini teman-teman Ini tengkoraknya Korak-kura juga ada disini nih Nah ini akuarium buaya yang tadi kelihatan dari atas itu Kalau dari sisi akuarium kayak gini teman-teman Nah ini dari bawah ini ya Itu buayanya Campur sama ikan juga ini teman-teman Dinding-dindingnya ini keren ini ya Dilukis Kayak mesir-mesiran gitu ya Nah ada hiasan batu warna-warni juga Ini kayaknya Buat yang jalan-jalan ini biar tak mau seni gitu ya Nah setelah ini lanjut ke zona jaguar teman-teman Nah disini ada jaguar juga ya Jaguarnya disini ada dua ekor teman-teman ya Di masing-masing kandang itu ada satu ekor Jadi ada dua kandang Ada dua ekor Ada keterangannya juga disini Tentang detail-detail jaguar itu seperti apa ya Dan ada juga yang lucu disini teman-teman Pohonnya ini sampai menembus pager gini ya Keren ini Pohonnya sampai keluar menembus pager Di beberapa tempat juga ada tempat duduknya juga teman-teman Nah disini ada lemur kingdom Nah ini mungkin yang sedikit berubah teman-teman ya Dari batu secret zoo Sebelumnya ini dulu kalau tidak keliru ini tempat burung ini teman-teman Flamingo kalau tidak keliru ini dulu Nah sekarang jadi lemur kingdom Kemudian ada juga e-bike Nah e-bike ini buat teman-teman yang ngerasa capek Bisa sewa e-bike ini teman-teman ya Nah ini bobotnya kapasitasnya Maksimal 100 kg kalau tidak keliru ya Nah teman-teman bisa sewa e-bike disini Sambil melanjutkan keliling batu secret zoo Ini ongkosnya 150 ribu per 3 jam Kalau lebih dari 3 jam menambah 60 ribu per jamnya Langsung lanjut ke zona Afrika-Afrikaan ini teman-teman Nah ini Hewan-hewan yang dari Afrika ada disini Sebra ya Kadangnya juga di setting kayak habitat aslinya gitu ya Banyak ornamen-ornamen Afrika Pohon-pohonnya juga Ada juga tempat foto-foto teman-teman Disini pakai green screen Jadi teman-teman bisa pilih background disini Nah ini backgroundnya Ada beberapa pilihan background Nah ini ornamennya khas Afrika gitu ya Ini banyak burung-burung yang dari Afrika juga Disini juga ada gasebo Buat teman-teman duduk-duduk juga Kalau sudah kecapean barangkali Disitu ada patung karakter Lion King ya Nah ini anaknya Lion King ini Simba ya Dan juga ada Jimbe juga teman-teman Nah ini Jimbenya ini bisa dimainin Di dekat situ juga ada jual es krim ya Nah ini Jimbenya coba kita mainin Bisa dimainin Nah ini es krimnya es krim roti ya Di sebelahnya ada kandang gajah teman-teman Nah ini gajahnya mandi basanin Gajahnya ini gajah Asia teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Disini juga ada spot foto-foto juga Sampai jumpa lagi teman-teman di dekat kandang gajah ini Disitu juga ada kayak resto gitu ya Nah mungkin teman-teman kalau beli makanan disini Ini bisa nongkrong sambil lihat ke arah kandang gajah Nah ini kandang gajahnya disini Langsung dari teras resto-nya ini bisa ini teman-teman Lihat dari sini Dan berikutnya kita lanjut ke zona permainan anak-anak ini teman-teman Nah ini ada fantasy land Disini banyak wahana permainan anak-anak ini teman-teman Tuh ini ada komedi puter Ada driving school Bisa poster kayak roller coaster tapi mini gitu ya Kebetulan ini pas maintenance jadi gak bisa naik Ada yang beroperasi ada yang gak gitu ya Karena pandemian disini juga ada food court teman-teman Nah ini tempat food courtnya banyak ini Kursinya banyak sekali Memang kalau pas gak pandemi gitu Rami ini biasanya Loh ini kita lihat Loh banyak mejanya ini Kalau kita lihat susunan kursinya ini Sepertinya sudah menerapkan jaga jarak ini ya Satu meja cuma isi dua kursi Jadi ini sudah siap melayani di masa pandemi sebenarnya Kemudian untuk teman-teman yang sedikit lebih besar ya Adik-adik yang lebih besar bisa di happy lah ya Disini wahana nya untuk anak kecil yang lebih besar ya Kira-kira remaja gitu ya Remaja ke atas Nah untuk 10 tahun ke atas mungkin bisa main-main disini Nah ini Biasanya rame ini disini teman-teman Sayangnya ini pas pandemian jadi agak sepi ini Banyak pilihan makanan disini ya teman-teman ya Nah buat anak kecil balita Nah disini juga ada tempat bermainnya juga Arena permainan ketangkasan juga ada disini Mungkin putra-putrinya main-main ya Orang tuanya makan-makan Nah ini ada juga yang beroperasi ini teman-teman Pas ada yang naik ini ya Kalau tidak ada yang naik ya tidak beroperasi Ada juga mini waterboom ini teman-teman Setelah zona permainan lanjut lagi ke kandang-kandang berikutnya teman-teman Di sini ada ekosistem persungian ya Nah hewan-hewan yang biasa ikut di sungai ini Ada replika kapal nabinus juga Nah ini hewan-hewan yang di sungai Bebek, kudanil dan macam-macam Terima kasih telah menonton! Ada beruang grizzly juga teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini ada yang jual jamu juga disini Teman-teman bisa nyobain testernya dulu sebelum beli Lalu berikutnya ada zona kandang macan ini teman-teman Ini kandang macan beneran ini Macem-macem ini macannya Ada benggala, ada Siberia, ada harimau Sumatra juga Macan putih juga ada Nah ini kandang singa ya Wah itu singanya teman-teman Bisa lihat sedekat ini teman-teman Oke itu tadi perjalanan kita keliling batu secret itu teman-teman ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!